Bapak Bupati, Pak Malta, Dokter, Kemudian Malekom dan Rem, Dandir, Pak Kakas dan Kepala Kesehatan di Tahan Mombot. Kucukur pagi ini, bagi saya ada suatu yang luar biasa. Kenapa? Karena pagi ini di Tangerang ini banyak 700 orang itu adalah pasien kanker yang berani datang ke sini untuk melaksanakan vaksin. Kenapa saya sampaikan ini berani? Karena beliau-beliau yang ke sini, yang notabene punya penyakit kanker, itu adalah comorbid, itu mereka yakin dengan kondisi yang ada di sini. Jadi kondisi yang ada ini dengan fasilitas dari Sumarekon, kemudian Pak Bupati, kemudian dari tenaga kesehatan dari TNI, ini kolaborasi yang luar biasa. Barangkali kalau saya boleh berpikir bahwa ke depan ini, rekan-rekan, saudara-saudara kita yang komorbid atau kena kanker, coba nanti kami akan siapkan tempat yang barangkali lebih enak untuk bisa beliau-beliau datang untuk melaksanakan kegiatan vaksin di lingkungan DKI atau di sekitarnya. Agar mereka lebih rentan terhadap, mereka dapat, apa namanya, lebih kuat menghadapi COVID-19. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Matulahi Wabarakatuh. Berarti ini pertama kalinya, Danif? Sebetulnya begini, bukan pertama kalinya, waktu itu di Darmait sudah dilaksanakan, tapi yang datang cuma sedikit. Ya, hanya 10 persen dari total keinginan, nggak pernah datang, sekarang pernah datang. Jadi kalau tadi Mas Mbak lihat, yang pakai kartu merah, itu adalah mereka yang kena kanker, yang nggak terpisah. Mereka, karena rentan terhadap COVID-19, maka jumlah yang sampai 700 pendaftar ini, ini luar biasa. Sampai dari Bogor saja datangnya ke sini hanya untuk vaksin. Maka dari itu, mohon disampaikan bagi rekan-rekan yang akan vaksin, punya masalah dengan kesehatan, kesehatan kanker, silakan datang ke sini. Oke, vaksin kedua 4 minggu lagi, artinya kalau mau yang pertama, silakan di 4 minggu lagi dari sekarang. Dari Tandam Jaya, ada data nggak sih Pak sejauh ini di wilayah teritorial Tandam Jaya, sudah berapa persen yang diberikan vaksinasi gitu Pak? Oke, jadi di Kodam Jaya itu, di Kodam Jaya itu meliputi Tangerang, Bekasi, dengan Depok. Yang Tangerang itu masuk ke Banten, Bekasi dengan Depok itu masuk ke Jawa Barat. Nah kalau Jakarta sendiri, Pak Pak sudah lihat di dashboard, itu sudah 90-an persen sekian. Kalau yang di luar dari ini masih belum. Belum, kenapa? Karena memang sebagian besar adalah pekerja. Yang pekerja kemarin kalau kita mau suntik itu berkendala masalah pikir. Jadi mereka sudah ikut vaksin gotong royong. Nggak kayak masyarakat, kita suntik bisa. Tapi yang mereka pekerja, mau kita suntik, kita masukkan aplikasi pikir, dia tidak bisa. Maka mereka kita tunda, itu ceritanya. Demikian. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.